Selamat malam Bapak, Ibu semuanya, teman-teman di Pola Hidup Sehat. Khususnya memang secara spesifik yang sudah tes QRMA maupun yang akan tes. Tapi yang belum tes ataupun juga kayaknya dari segi jadwal, waduh ini lihat jadwalnya, kota saya nggak dilewati. Pasti akan menjadi juga sebuah pembelajaran. Saya perlu menekankan atau mengenalkan pulang diri saya. Saya yang punya nama lengkap itu Dr. Insinyur Jarod Wicenalko MPD. Insinyurnya itu Teknologi Pangan dan Gisi. Fakultasnya Pak Teta, Fakultas Teknologi Pangan dan Gisi IPB. Lalu saya karena berkecimpung dalam bidang pendidikan, yaitu saya pendiri pemilik dari sekolah Happy Holy Kid, yang sekarang franchise-nya, cabangnya sudah 66. Itu saya dirikan tahun 1995. Nah, sebagai pemilik sekolah, apalagi mulai keliling ngajar para guru, diharuskan punya gelar linier. Karena beberapa kali seminar pendidikan saya dibatalkan oleh panitia, karena kok insinyur ngajarnya pendidikan. Akhirnya ngejar kuliah, ngajak istri lagi. Jadi sama istri gelarnya sama. Kuliah lagi pendidikan sampai magister. Nah, terus akhirnya ya 12 sekalian sampai dokter. Nah, jadi sebenarnya bukan dokter ya. Walaupun saya banyak dipanggil Pak Dokter, Pak Dokter, karena ngajar kesehatan, ngajar olah nafas, ngajar macam-macam. Tapi saya bukan dokter. Nah, apalagi bukan dokter internis, bukan dokter organ-organ dalam atau internis, penyakit dalam. Bahasannya tentu dengan bahasan-bahasan yang umum sebagai praktisi. Nah, cuma kita kan melakukan tes. Gimana tesnya itu melipati organ-organ. Wah, mau nggak mau jadi belajar. Apalagi emang belajar awalnya untuk diri sendiri gimana sehat. Maka nanti banyak hal, bukan ada beberapa, banyak hal yang saya juga nggak tahu. Atau tahu sih, tapi nggak menguasai. Taunya itu ya, ceklik jurnal, ceklik artikel, oh ini, tapi yang nggak menguasai. Maka nanti ya, kalau ada masalah-masalah di aspek-aspek yang saya tidak menguasai, maka kalau waktu tes ketemu pun, saya biasanya memberikan rekomendasi. Ini kan di RMA ini praktis banget, cepat banget. Ada yang akurat, kayak kurang vitamin, kurang mineral. Tapi kalau yang skalanya aja cuma biru, merah, hijau, nggak ada kuning, nggak ada biru, itu aja juga dah. Keakuratannya rendah. Maka kalau ada merah di situ, di paru-paru misalnya, di empedu, itu kalau memang ada masalah, saya merekomendasikan pergi ke dokter untuk dicek secara biologis ataupun secara kimia. Misalnya, ini kok produksi insulinya rendah banget. Nah, rendah banget bisa terjadi karena diet keto. Makan karbonya rendah, ya insulinya rendah, bukan berarti sakit diabetes. Atau ketahuan yang lebih menjurus ke diabetes. Misalnya, di kencingnya ada gula. Itu pun juga saya nggak berani mendiagnosa. Karena QRMA itu alat analisa, bukan alat diagnosa. Jadi kita menganalisa, kenapa begitu. Tapi kalau ada gula di dalam kencing, sebenarnya udah tanda-tanda. Itu pun saya juga nggak berani. Saya nggak berani bilang, kamu diabetes. Enggak. Tapi biasanya saya kasih PR. Tolong ke lab Prodia untuk dicek kimia darah, yaitu HbA1c-nya. Kalau di atas 5,7, berarti diabetes. Tapi kalau cuma tadi memang pas habis minum, makan yang manis-manis, kalau sekarang kencingnya ada gulanya, itu sewaktu. Termasuk gula darah, diambil, ini juga kencing di dalam gula, di dalam kencing. Sama juga yang hari ini kita akan bahas, yaitu mengenai ginjal, emperdu, dan emperdu tidak bisa lepas dari liver. Bahasanya memang ini sebenarnya rekaman untuk menjelaskan teman-teman yang sudah maupun yang akan tes QRMA ataupun yang ingin tahu. Karena kan waktu ketemu saya tes QRMA itu, setiap jam 3-4 orang. Sudah dibatasi, hanya 3-4 orang dalam 1 jam. Tapi 3-4 orang itu juga nggak bisa membahas semuanya. Karena hasil analisanya kan mencapai 39 organ, 105 halaman. Bagi yang sudah tes tahu, iya banyak banget. Sampai di print, jadi kayak buku. Hasil tesnya 105 halaman. Makanya banyak hal yang saya akan rekam, sebulan dua kali sum seperti ini, sampai akhir tahun nanti mayoritas organ-organ tubuh akan selesai. Nah sekarang, maka saya akan menggunakan dasarnya adalah contoh dari diri saya hasil tes QRMA. Jadi memang bukan dasarnya itu jurnal ini, jurnal itu, nggak. Jadi menjelaskan hasil tes QRMA, kalau dites terus begini-begini itu apa artinya, apa yang harus dilakukan. Jadi lebih ke arah itu. Tapi sekaligus kita belajar kesehatan, aspek liver, empedu, dan pinjel. Oke, saya akan mulai dengan share dulu. Hasil punya saya. Saya ambil tiga gata. Juli tahun lalu, lalu awal tahun ini, dan bulan ini. Jadi tiga, biasanya tiap bulan tes, tapi paling nggak kita gunakan yang jaraknya paling jauh, tengah, dan sekarang. Nah ini contohnya untuk liver dulu. Karena memang kalau bicara empedu, sebenarnya kita akan membahas mengenai empedu. Tapi empedu itu apa? Kantong empedu itu mengumpulkan cairan yang diproduksi oleh liver. Nah makanya kita harus menaik ke liver dulu. Atau kalau misalnya di empedunya ada merah-merah, tapi QRMA itu sebenarnya ada hijau, kuning, biru, merah. Bagian-bagian yang tidak ada kuning dan biru, seperti misalnya kalau di, nanti kita akan pasti ginjal, itu kan ada nih. Kalau hijau itu ideal, bagus. Kalau biru itu kurang sedikit atau lebih sedikit. Kuning sudah abnormal sedang. Kalau merah abnormal berat. Artinya di aspek ini, alat ini cukup teliti. Tapi untuk yang tidak ada kuning dan biru, habis hijau tahu-tahu merah. Nah itu kita harus bermain angka. Bahkan menurut saya ini kan alat bukan punya saya. Jadi saya menilai alat ini untuk hal-hal yang seperti ini sebenarnya tidak teliti. Sehingga kita harus lebih teliti melihat angka. Jadi misalnya insulinnya ini hijau, tapi hijau-nya berapa ini? 29, 35. Wah sudah dekat ke sebelah kiri ini sebenarnya. Kalau ada kuning-biru, jangan-jangan sudah kuning. Tapi ini kan habis hijau tahu-tahu merah. Berarti di aspek ini dia tidak teliti. Sama juga dengan aspek mempedu. Nanti orang dari hijau, tiba-tiba minggu depan merah. Karena hijau-nya itu hijau di mana? Kalau hijau-nya di tengah-tengah, misalnya kayak saya ini, serum globulin 137, di tengah-tengah, itu ya aman. Tapi pengertiannya dulu. Kantong empedu itu menampung cairan empedu yang diproduksi oleh liver. Maka tentu kita harus melihat keadaan liver dulu. Teman-teman yang sudah tes atau akan tes, nanti dapat seperti ini 105 halaman. Di antaranya masalah liver. Nah, bicara liver ini emang saya dari dulu sudah menjaga. Gimana caranya? Nanti saya ceritakan. Dimana ini saya Juli tahun lalu, ijo semuanya. Lalu Maret tahun ini, kalau kita bicara liver dulu. Nanti kita lihat ada yang berubah apa di organ yang lain. Livernya memang dari mulai Juli tahun lalu, semuanya ijo. Teman-teman ada tuh yang kemarin, tiap berapa hari sekali saya ngetes, yang fatty livernya merah. Lalu fungsi energinya rendah, akhirnya lemes-lemes. Kayak nggak energi. Orang dari saya kan kayak nggak ada capeknya. Ini saya pakai baju yang sama, yang masih tadi pagi saya ke Bekasi. Yang ketemu saya tes di Bekasi, masih pakai baju ini. Jam 5 pulang, makan, nggak sempat, malah belum sampai mandi. Udah zoom lagi, ya energinya kayak nggak ada abisnya. Karena itu diatur oleh liver, yang ini bulan Maret tahun ini, bahkan juga yang bulan Juli tahun ini. Jadi saya ambil tiga angka untuk semua aspek. Balik menurut dulu ke livernya. Nanti sih kita akan bahas empedu. Tapi sekali lagi, cairan empedu itu diproduksi oleh liver. Maka di sini ada fungsi sekresi empedu. Dan cairannya itu ditampung di kantong empedu. Nah, soal liver kita pernah bahas. Maka kita akan lanjutkan sebenarnya. Tapi bicara liver dulu, kan liver saya ini dari tahun yang lalu, awal tahun ini, sampai sekarang semuanya di hijau bagus. Ada kunci yang sederhana sebenarnya untuk menjaga kesehatan liver. Yaitu tidur lebih awal. Waktu saya masih zaman begadang-begadang dulu karena bisnis ekspor, ya ini di liver itu kacau. Seperti yang kita bahas, kita pernah ada rekaman membahas fatty liver. Ini kita hanya mengulang sebentar. Di mana kalau orang itu tidurnya di atas jam 11 malam, jadi harusnya itu jam setengah 11 tidur. Supaya jam 11 itu sudah pulis. Sampai jam 1. Nah, jam 11 sampai jam 1 itulah liver itu melakukan program detox. Dan mengeluarkan berbagai sekresi, cairan untuk aneka fungsi. Fungsinya banyak banget. Nah, di antaranya yang kita akan bahas sekarang adalah mengenai empedu. Jadi, empedu itu cairan. Cairan empedu itu dikeluarkan oleh liver, hati terus ditampung di kantong empedu. Nah, sekarang kita lihat ke kantong empedu. Jadi, memang itu nggak bisa misah dari liver. Sekarang, saya mau tunjukkan kantong empedu. Kalau teman-teman sudah tes, bisa lihat di filenya dari liver ini. Masalah liver turun ke bawah sedikit, itu sudah empedu. Ada cairan apa saja di dalam empedu ini? Misalnya ada serum globulin. Ada bilirubin. Nah, ini dua cairan yang mengatur laju pengendapan darah. Mengatur kekentalan darah. Mengatur apakah darah itu atau luka itu bisa cepat kering atau tidak. Tapi juga mengatur imun. Makanya kalau misalnya untuk cairan serum globulin itu ketinggian, itu menunjukkan hiperaktif sistem imun. Kalau kerendahan, berarti ada masalah sakit yang sakit. Sedangkan ketinggian itu bisa berhubungan dengan autoimun. Nah, tentu saja masalah globulin, pirilubin, alkalin pospat, ini saya tidak bahas terlalu banyak. Tapi kalau teman-teman di sini merah-merah-merah, saya memberikan saran untuk ke dokter internis untuk dicek mengenai liver dan empedu. Yang saya mau jelaskan, yang terutama memang itu berhubungan dengan data, di mana saya jumpai banyak, itu adalah jumlah cairan empedu yang tinggi. Nah, itu yang saya mau jelaskan. Sekarang sebelum nanti masuk ke ginjal. Apa itu cairan empedu? Jadi ini kalau saya memang dari tahun ke 4 tahun, baik ini liver, ini Juli 2003, ini Maret 2024, memang dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, liver, empedu, semuanya di usia 61 saya ini ideal. Ini Maret 2004, ini bulan Juli, tahun ini, barusan tanggal 11 kemarin dites, hasilnya semuanya hijau, di ideal semuanya. Nah, sekarang, terutama yang ingin saya bahas itu, yang karena itu praktis ya, untuk kesehatan liver dan empedu, itu adalah kalau di kantong empedunya, cairan empedunya itu tinggi. Nah, itu masalah. Apa masalahnya? Apa yang terindikasi? Apa yang bisa dilaporkan? Apa analisanya? Kalau cairan empedu itu banyak, melebihi normal. Nah, gini, cairan empedu, itu kan dipakai untuk memproses, memetabolisme lemak. Terutama, bahkan lemak-lemak yang jenuh sekalian. Nah, artinya, kalau cairan empedunya itu berlebihan, itu berarti Anda itu kebanyakan memakan lemak yang rusak. Lemak jenuh atau gambarnya itu lemak rusak. Nah, hati-hati. Karena kalau cairan empedunya ini banyak, bisa-bisa sudah ada batu empedu atau belum. Nah, QRMA itu tidak bisa mengetes. Anda ini ada batu empedu, itu nggak bisa. Tapi kalau cairan empedunya tinggi, kan kita nggak tahu dia tinggi sudah berapa lama. Kecuali kalau dia tahun lalu ngetes ke saya, tinggi terus. Kalau sekarang ketahuan tinggi saja, selalu kalau mau aman, ke dokter, di ronsen, dicek secara biologis. Jadi QRMA itu fisika. Menggunakan dasarnya kan resonansi gelombang fisika. Sedangkan untuk mengetahui itu ada batu apa tidak, perlu dilihat secara biologis, secara fisik. Kalau di ronsen, ketahuan, oh ada batu empedunya. Tapi karena saya sudah mengetes 600 orang lebih, maka beberapa orang yang cairan empedunya tinggi, dikasih saran begini, yaitu katakanlah 50 persen, benar Pak, ada batu empedunya kecil. Atau ada yang tidak ada. Jangan sampai menjadi ada. Karena itu indikator. Kalau cairan empedunya banyak, artinya tubuh ini memerintahkan liver untuk memproduksi cairan empedu yang banyak. Kenapa? Karena masuk ke dalam tubuh banyak lemak rusak. Saya berikan istilah lemak rusak saja. Karena itu bisa diperbaiki enggak? Ya bisa lah. Kan tadi saya tunjukkan punya saya tiap 6 bulan, saya punya data yang tiap bulan sebenarnya. Tapi ya enggak berubah. Yang namanya liver dan empedu itu ya hijau di ideal semuanya. Di usia 61 loh ya. Tapi sebenarnya dulu enggak begini. Saya punya yang 4 tahun yang lalu. Sejak kapan saya punya liver bagus? Yang pertama, liver itu bagus ketika mulai saya belajar tidur jam 10. Itu susah bagi saya. Saya 8 tahun lalu kerja ekspor. Bisnis saya ekspor. Waduh, itu ya namanya ekspor itu kan di sini siang, bayar itu malam. Kita malam di sana siang. Nah dia kirim fax, kirim email gitu kan. Lalu dia ngumber-umber. Jaduh, dijawab tuh emailnya. Aduh, jadi ya tidur jam 1, jam 2. Ya udah, liver saya kacau. Liver kacau, empedunya kacau. Lalu akhirnya Tuhan izinkan ekspornya tutup, bangkrut, ganti retail. Retailnya juga bangkrut sekalian. Terus mulai saya mengatur hidup ulang ini. Awalnya sih mengatur hidup ulang itu karena udah lepas obat insulin selama 7 tahun, terus gula saya kan nambuh lagi. Jadi saya menata ulang tujuan hidup, pola hidup, gaya hidup. Sekalian ya dipenahin gitu ya. Termasuk pola tidur. Nah menarik. Ya emang pelajarannya kan begitu ya. Liver itu akan bagus kalau kita tidur awal. Tukang begadang ya livernya bermasalah. Livernya bermasalah tuh nanti dampaknya banyak. Ya kalau dites dilanjutan, nanti kita bahas soal racun. Orang yang liver-livernya jelek itu ya punya racun tubuhnya banyak. Ada pesticida, ada merkuri, ada arsenik. Lalu kita tinggal di bumi yang sama, menghirup udara yang sama. Bahkan karena kita makan makanan plastik juga gitu ya. Beli makanan diplastikin. Makanannya makanan panas lagi, bakso lagi, mie lagi, sayur lagi. Nah udah, itu plastiknya itu di dalam plastik, ada arseniknya, ada merkurinya, larut semuanya. Cuma kalau livernya bagus, itu terdetok. Program detoknya jalan. Jam 11 kita pulas, detoknya jalan. Nanti besok pas membahas topik racun, saya akan tunjukkan bagaimana saya juga ada merkuri, ada timbel, ada pesticida. Dan timbelnya sekarang udah tidak kuning lagi, biru. Pesticida udah hijau. Merkuri yang belum. Saya masih selain berjuang mengeluarkan merkuri juga, ini mana nih yang sumbernya ini kayaknya belum terputus nih, apakah karena minum kopi yang wadahnya kertas. Jadi kalau kita beli kopi, itu kan wadahnya kertas yang take away. Harusnya yang keramik. Begitu kertas, itu kan di dalamnya juga ada itu merkuri. Atau dari, kalau dari tiram, dari kerang, dari ikan tidak bersisi, saya udah lama nggak makan. Jadi saya masih mencari. Atau jangan-jangan saya fermentasinya, nggak pakai kaca, walaupun plastiknya dikatakan free VFR, tapi kan beda keasamannya. Ini saya mau coba kalau ganti, harus saya amatin. Ini hasilnya saya laporkan kalau saya berhasil mengeluarkan merkuri juga dari tubuh saya. Karena merkuri juga muncul dari obat rambut, hertonik. Saya waktu pakai hertonik itu naik, sekarang udah nggak pakai, nggak turun-turun. Jadi itu bisa macam-macam. Tetapi yang pasti, mengeluarkan racun itu kerjanya si liver. Maka kita kembali ke topiknya itu liver. Liver betulin dulu. Kalau liver ini produksi cairan empedu, maka tadi kita lihat di kantong empedunya. Kantong empedunya kok cairan empedunya banyak banget. Itu mengindikasi apa? Mengindikasi kita makan banyak lemak yang rusak. Kan saya konsepnya hidup sehat tanpa obat. Makanya sengaja. Sengaja itu, Pak, itu kok namanya apotek PHS? Kan apotek itu pakai E, Pak. Bukan pakai I. Apotek yang pakai I itu kan jual obat. Sedangkan saya kan nggak jual obat. Kita nggak ada obat sama sekali. Di apotek PHS tidak ada obat satu pun. Adanya makanan. Apa itu makanan? Karbohidrat, protein, lemak. Misalnya lemak. Omega-3. Itu kan bukan obat. Itu kan makanan. Promil, itu kan makanan. Sayur-sayuran, buah-buahan, dalam bahan mentah. Maka makanan. Lalu vitamin C, itu kan bukan obat. Itu vitamin. Makanan itu kan makronutrien. Karbohidrat, protein, lemak. Mikronutrien. Vitamin, mineral, asam amino. Jadi di apotek PHS itu adanya makronutrien, mikronutrien. Kalau suplemen, ya paling nggak antioksidan. Tapi tidak ada obat. Namanya apotek I. Bukan E. Kalau E ada obat nanti. Karena konsep kesehatan yang saya ajarkan lewat olah nafas, olah hati, olah pikir, sehat tanpa obat. Sama juga Pak Michael Sungyardi, singkatannya beda. Kalau kita PHS, pola hidup sehat. Tapi sama, Pak Michael Sungyardi itu gistobat. Itu singkatannya hidup sehat tanpa obat. Jadi kita memang orang-orang yang mengajarkan hidup sehat tanpa obat. Termasuk dokter Gede Widiarsa, yang di Bandung yang pernah kita undang itu empat kali itu ya, ini masih ada lagi itu ya, tanpa obat. Pakainya ya herbal atau suplemen. Suplemen kan bukan obat. Suplemen itu tambahan. Sudah sehat, jadi lepas. Karena konsepnya tanpa obat, maka ketika menjumpai teman-teman yang tes QRMA, kok cairan empedunya tinggi? Ini obatnya apa? Ya, saya bilang nggak ada obat. Saya nggak jual obat. Kalau mau obat, ya ke dokter. Nah, kalau ke saya, dikasihnya apa? Dikasihnya perubahan pola makan. Karena kenapa cairan empedunya itu banyak, dan kalau itu nggak dihentikan, nggak ditangani, ya nanti muncul batu empedu. Bahkan kalau sudah terlanjur muncul batu empedu pun juga. Sebenarnya dengan antioksidan, dengan makan sehat, itu akan mengecil. Saya terima WA ini. Pak, makasih, Pak. Saya minum niwana, batu empedu saya mengecil. Yang lain lagi nih. Nggak tak kasih niwana nih. Pak, saya minum SOP, batu empedu saya mengecil. Karena memang saya ngasih niwana kalau ada radang. Kalau nggak ada radang, misalnya kurang kolagen. Karena begini, teman-teman ya. Kenapa lemak itu ada di liver, menjadi fat liver. Ada di perut, menjadi abdominal fat. Ada di jeruan, menjadi visceral fat. Bahkan karena lemaknya banyak dan tidak terure, itulah yang menjadi batu empedu. Nah, orang itu kesulitan memetabolisme lemak, itu bisa banyak sebab. Di antaranya, kurang kolagen. Itu bisa membuat metabolisme lemaknya jelek. Udah diet, ya nggak kurus-kurus tuh. Orang yang kekurangan kolagen di metabolisme lemak, itu kurusnya susah. Nanti ada lagi, yang keseimbangan metabolisme lemak akibat triglycerid. Jadi memang macam-macam ya. Tapi di PRMA ketahuan semua tuh, di metabolismenya. Tapi kalau kita bicara yang ada hubungannya sama liver, lemak, empedu, lemak, ya itu juga metabolisme lemak. Dimana metabolisme lemak juga akan terganggu kurang kolagen di metabolisme lemak. Jadi orang itu bisa kurang kolagen di sistem sirkulasi. Pembulannya tidak lentur. Kurang kolagen di otot, ototnya pegel-pegel, padahal asam uratnya rendah. Kurang kolagen di skeleton, di tulang, ya tulangnya rapuh. Nah, kalau kurang kolagennya itu di metabolisme lemak, ya susah bakar lemak. Sudah diet, ya malah lemes. Karena livernya terganggu oleh fatty liver, misalnya gitu. Bahkan livernya kerja keras produksi cairan empedu. Sehingga hasil tes kalau QRMA, itu dilihat di kantong empedu. TBA, cairan empedunya tinggi. Nah, gimana menguranginya? Ya, gampangnya kan gini ya. Kan cairan empedu tadi banyak, karena kita banyak makan lemak. Lemak apa? Lemak jahat. Kalau omega-3, mah enggak. Maka, supaya empedunya sehat, livernya juga enteng, enggak keluarin cairan empedu banyak-banyak, enggak akan ada batu empedu, maka stop. Berhenti makan. Apa itu? Yang saya suruh berhenti makan, kalau orang yang cairan empedunya tinggi. Stop makan kripek, kerupuk, gorengan. Sudah, tiga itu. Pertama kripek. Kok kripek? Pernah lihat orang jual kerupuk enggak? Pagi-pagi dia isi tuh black-nya gitu ya. Sore udah habis. Jadi sebenarnya dia enggak lama-lama banget tuh. Sejak di goreng, dibawa keliling, atau dijual di restoran, sore udah habis. Tapi kripek beda. Kripek itu kadang di rak itu bisa sebulan, dua bulan, tiga bulan loh. Makanya banyak orang makan kripek itu. Aduh, tenggorokannya yang sensitif. Jadi enggak enak nih. Udah tengik itu, udah rusak itu. Nah, itu tertinggi. Yang bikin cairan empedu tinggi. Tiba-tiba itu kripek kalau menurut saya. Kedua memang kerupuk. Nah, gorengan. Gorengan tuh boleh goreng sendiri. Setiap hari saya makan telur goreng. Atau telur, maunya omelette ya. Kalau Anda goreng kerupuk, goreng tempe aja lah katanya lah. Apalagi goreng ikan, pengennya goreng kering gitu. Itu minyak kan mendidih. Sudah mendidih dicemplungin. Terus langsung diangkat. Enggak, tunggu kering dulu. Makanya minyaknya rusak. Kalau omelette, minyak masih baru, diceplungin, dikasih telur. Kan gak sampai garing itu telurnya ya. Sama sebentar aja. Makanya kalau lihat pelajarannya Dr. Elizabeth Jumrata, telur rebus itu agesnya kan di sekitar 100. Goreng itu cuma 200 loh. Ages itu seberapa banyak nilai makanan memicu inflamasi. Jadi bawang putih itu 9. Itu malah anti-inflamasi. Standar batas itu 5.000. Di atas 10.000 udah bahaya. Nah, kayak bacon, sosis, itu 40.000. Karena bisa bayangin, itu memicu inflamasi. Anti-inflamasi itu bawang putih, lada hitam itu di bawah 10 malam. Telur goreng cuma 400. Jadi sebenarnya bukan semua goreng gak boleh. Ya, telur digoreng. Tapi bisa juga sih. Telur itu gorengnya pakai air. Banyak sekarang di Instagram itu. Tapi ya gak enak. Kalau saya masih menikmati enaknya telur omelette pakai minyak. Minyaknya cuma sekali pakai. Jangan pakai minyak jelantah. Minyak yang masih baru, kasih telur, koplek-koplek-koplek, selesai. Omelette-nya kan gak sampai garing. Itu masih bagus minyaknya. Jangan takut gorengan juga. Bahkan kalau ingin tempe goreng pun, ayam goreng pun, kita masih makan juga. Tapi di rumah saya ada aturan yang mau membantu. Itu minyak goreng, dua kali pakai, buang. Memang boros. Daripada kasihan tubuh kita. Makanya kalau gorengan di rumah sendiri, saya masih, ya gak apa-apa lah. Hidup ini kan perlu happy juga. Lihatkan sampai perasa hidup ini sengsara, stresnya sakit juga. Jadi boleh. Tapi dalam arti, supaya emperdu sehat itu, kripek, rupuk. Gimana kalau kripeknya goreng sendiri? Kalau ada goreng sendiri pakai minyak, sekali pakai, ya pasti boleh. Tapi kripek itu mendidihnya lama. Nah, hati-hati dengan air fryer. Air fryer itu 300 derajat. Walaupun kita gak pakai minyak, tapi minyak di dalam bahan yang di air fryer itu kan rusak. Makanya kalau Tentang Sutian juga, sama Elizabeth Subrata, mereka berdua melarang air fryer. Karena itu 250 sampai 300 derajat. Jadi misalnya ada ayamnya, apanya, yang ada minyaknya. Lalu kita air fryer, gak pakai minyak, Pak. Tapi minyak yang di dalam bahan bakunya itu rusak. Nah, itu memicu baik itu fatty liver, cairan emperdu, kantong emperdu, batu emperdu. Maka stop yang namanya kripek, kubuk, gorengan. Dalam arti, gorengan yang kita beli, gak jelas minyaknya dipakai berapa kali. Kalau menggoreng sendiri, saya masih, saya sendiri, paling tidak, saya masih di rumah saya, anak rumah saya, nanti kita masih lihat, ada tahu goreng, temeng goreng, ikan goreng, yang goreng itu masih ada. Tapi kita gak pernah, misalnya pergi pinggir jalan, terus beli tahu goreng. Kita gak tahu merebut gorengnya berapa lama. Nah, itu untuk masalah emperdu yang perlu saya tekankan. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pinjel, habis itu tanya jawab. Jadi, kita lihat lagi, sekali lagi, acuannya adalah untuk teman-teman yang sudah tes QRMA, saya bertanggung jawab untuk menjelaskan halaman-denih halaman, tapi satu jam hanya tiga orang, itu pun sekilas. Nah, inilah penjelasan yang lebih lengkap, organ demi organ, yang nanti kita akan bahas, pankreas kita sudah pernah bahas, maka sekarang kita akan bahas mengenai pinjel. Nah, pinjel ini saya ada perubahan dari waktu ke waktu. Kalau tadi, liver memang dari tahun lalu, tahun in awal tahun ini, sekarang, semuanya oke. tapi yang pinjel ada perbedaan. Jadi, saya akan tampilkan dulu filenya. Dengan demikian, saya bisa cerita. Soal filenya itu, sebenarnya saya punya tiap dua bulan sekali selama empat tahun. Tapi, cukuplah tiga filenya, dari mulai Juli tahun lalu, awal tahun ini, dan bulan kini, belum lama, tanggal 11 kemarin. di aspek pinjel. Saya akan mulai dengan tahun lalu dulu. Di mana di aspek pinjel ini, saya ada namanya proteinura. Nanti saya akan jelaskan. Lalu ada urobinilogen, apa itu? Aspek yang dites. Di bawah ini ada sebenarnya. Urobinilogen merupakan produk degradasi dari pirirubin. Pirirubin itu cairan empedu yang di atas tadi, makanya berhubungan. Sejumlah besar urobinilogen berkurang di usus besar. Sebagian besar kembali ke hati, makanya ke liver, makanya hubungannya. Antara liver, empedu, pinjel. Liver dan ginjel, mereka saling berhubungan. Dua-duanya bekerja melakukan detox. Sejumlah besar pirirubin ini, urobinilogen ini, kembali ke hati lewat aliran dalah. Di sinilah urobinilogen diproses ulang, menjadi cairan empedu. Kira-kira 1% disekresikan oleh ginjal ke dalam urin. Maka kalau bicara ginjal ini adalah sekresi. Apa yang dituarkan oleh ginjal di dalam kencingnya? Anda bisa berupa gula dalam kencingnya, atau protein dalam kencingnya. Kalau protein dalam kencingnya, namanya di sini proteinura. kalau di lab kayak Prodia, namanya creatinine dan sebagainya. Ada banyak jenisnya. Tapi kita baca dulu yang urobinilogen. Uribinilogen meninggi, dijumpai apabila orang ada hemoglobin yang berlebihan. Malah kelebihan hemoglobin, bukan kekurangan. Maka nanti ini akan tinggi. Di pengukuran ginjal di bagian urobinilogen. Diasa sih ijo. Teman-teman nanti kelebihannya tinggi, itu berarti malah kurangin makanan-makanan yang justru menaikkan hemoglobin atau darah. Kalau istri saya, banyak orang yang jarang kelebihan. Banyakkan kekurangan. Bisa juga bukan kelebihan hemoglobin, tapi ada masalah di hati liver, kayak kanker hati. Atau disebabkan oleh apa? Oleh olahraga yang berlebihan atau stres kalau lahan. Kalau menurun, itu bisa juga disebabkan oleh masalah kanker hati liver yang parah. Ini kalau kita bicara urobinogen. Ini kan dengan asam urat, banyak orang yang udah tahu, nggak perlu dijelasin. Yang saya boleh dijelasin lagi, di sini adalah proteinura. Orang tahunya kan peatinin. Apa sih proteinura? Kalau dites, banyak orang yang lebih, saya pun tahun lalu kuning. Proteinuranya kuning, berarti kelebihan. Proteinura itu protein di dalam kencing. Proteinura adalah kadar protein di dalam urin. Kalau lebih, berarti melebihi nilai normal. Adanya proteinura, mungkin merupakan tanda adanya kerusakan kinjel. Gangguan proses penyerapan ataupun penyaringannya. Penyebab proteinura terbanyak orang yang diabetes. Saya kan emang diabetes. Maksudnya gulanya sedang fluktuatif. Maka proteinurnya tinggi. Bisa juga orang yang diet keto, banyak makan protein. Saya tunjukkan dulu, ini Juli 2023. Ada satu biru, satu kuning. Gimana dengan perubahan berikutnya di paling tidak yang awal tahun ini. Awal tahun ini, untuk di masalah kinjel. Di aspek kinjel, saya ada perubahan. Yang kuning jadi biru, tapi yang hijau ikut jadi biru semuanya. Yang proteinurnya berkurang, yang lainnya naik semuanya. Karena emang ini awal-awal tahun ini, saya kan lebih banyak mengalami coba-coba. Nyoba keto, nyoba diet ini, low, 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 karbo, banyak makan karena kurang vitamin E, banyak makan kacangnya, asam uratnya naik. Terus teman-teman pernah dengar cerita saya mengenai bangkut yang lukis sampai ratusan milia, lukis, lukisan berhenti lagi, stop lah, kacau. Nah, itu yang membuat saya mengalami kelelahan. Nah, ketika kelelahan, maka tadi kan memang benar penjelasannya mengenai urobilinokin ini bisa juga faktor kelelahan. Maka dia malah semuanya jadi biru, walaupun tidak kuning. Nah, oke. Tapi kalau saya lompat ke hari ini, atau beberapa hari yang lalu, kan saya tes lagi. Tes itu kan tiap bulan. Sehingga saya bisa mencatat. Nah, sekarang ini sudah lumayan. Tinggal asam urat. Dan saya sudah happy dengan asam urat yang biru. Kenapa? Karena setiap hari makan kacang dua genggam. Campur-campur kacang. Saya beli kacang almond, saya beli kacang mete, saya beli kacang tanah, saya beli kacang sanca, saya beli kacang brasil, dicampur dengan biji bunga matahari. Jadi bukan hanya kacang, tapi juga bean. Kalau kacang isu itu kan green bean. Kacang merah kan red bean. Jadi sebenarnya kalau asam urat itu yang dihindari yang nut. Cashew nut. Peanut. Tapi kalau sedikit ya nggak apa-apa. Nah, maka saya butuh kacang-kacangan untuk sumber yang lain. Karena hidup ini kan bukan cuma asam urat. Jadi ada vitamin E, ada vitamin K, dimana juga sumbernya kacang-kacangan. Maka saya sudah cukup happy dengan asam urat yang biru, tapi protein urat sudah hijau. Nitrogen di dalam darah, urea, ini juga menggambarkan, perlu dibaca juga di bawah. Indeks urea nitrogen dalam darah merupakan produk akhir dari metabolisme protein. Urea dibentuk di hati, liver, dibawa ke dalam darah, lalu dikeluarkan, kencing itu lewat ginjal. Penyakit atau kerusakan ginjal menyebabkan kadar urea dalam darah meningkat. Karena ginjal tidak mampu untuk membersihkan urea dari peredaran darah. Untuk di sini, saya yang tadinya biru, sudah pindah jadi iju. Jadi sebenarnya istilah kedokteran itu kadang sadis. Misalnya ginjalnya rusak atau ginjalnya bocor. Saya tidak berani menggunakan istilah itu. Karena QRMA ini bukan untuk mendiagnosa, tapi menganalisa. Tapi ternyata kalau kita menyiasati, hasil tes kita bisa membaik. Jadi kan saya ulangi lagi ya. Saya kan ini bicara tahun lalu. Ada satu biru, satu kuning. Mencoba ini, mencoba itu. Jadi biarkan saya mencoba-coba, nanti hasilnya aku kasih kepada teman-teman gimana caranya. Dicoba-coba, akhirnya malah semuanya jadi biru. Yang iju pun pindah biru, tapi yang kuning jadi pindah biru. Tapi akhirnya kan misalnya mencapai keseimbangan. Pemahaman dilakukan. Lalu sekarang hanya tinggal, ini bagi saya gampang. Saya stop makan kacang aja iju. Tapi kan nanti dampaknya, saya di areal vitamin, bisa kekurangan vitamin E. Atau yang lain, sumber kacang itu kan ada zinc juga. Sementara saya kekurangan zinc. Jadi maka hidup ini harus kayak seimbangan. Jadi saya cukup puas dengan asam urat yang biru di sini. Walaupun kalau dites pakai tes lab, saya rendah. Memang ini alat kan kayak kacang banget. Dan biru pun masih oke sebenarnya. Jangan kuning. Nah, yang saya mau tekankan di sini adalah protein ura. Dimana saya pernah kuning, lalu hijau. Walaupun juga ini kalau teman-teman, konsepnya ini sama. Seperti urea, nitrogen di dalam darah itu kan sebenarnya konsepnya adalah, itu adalah produksi akhir dari metabolisme protein. Sama juga protein ura itu protein di dalam kencing. Jadi berbicara untuk nitrogen dan protein ura, ini lebih banyak berbicara mengenai metabolisme protein. Oke, sekarang. Sekali lagi, QRMA itu dibuat tulisan di dalam, bukan saya yang bikin gitu ya, tapi oleh penjualnya. Di laporannya pun itu di kalimat paling bawah, di setiap halaman itu ditulis. Ini alat analisa, bukan diagnosa. Makanya kita menganalisa. Kalau alat ini melaporkan protein ura-nya tinggi, itu apa analisanya? Kalau ke rumah sakit, di cek, dilihat ginjelnya, misalnya gitu. Wah ini secara fisik, secara biologis memang bocor. Nah itu dokter boleh. Dokter di rumah sakit, dengan alatnya discanning, difoto, dilihat secara fisik, maka boleh memberikan sebuah kesimpulan, ginjelnya bocor. Kalau saya tidak berhak, dengan alat ini tidak berhak, untuk melakukan hal itu. Tapi prinsipnya, kalau di dalam kencing ada protein, itu kalau terperginya ke prodias, segala macam, yaitu semacam kreatinin dan lain-lain. Karena kan jenisnya banyak. Kalau di sini kan memang global. Nah, kecuali kalau di sini detail itu, nanti soal vitamin. Vitamin A, vitamin B, B1, B2, B3. Wah, terdeteksi semuanya dengan sangat detail. Nah, sekarang kita bahasnya adalah, gimana memperbaiki ginjel. Kalau ada masalah protein urang. Atau apa bahasanya? Apa analisanya? Kalau di kencing itu ada proteinnya. Nah, bahasanya adalah, sama dengan sebenarnya kalau gini. kencing manis, itu kan di kencing ada gulanya. Nah, masalahnya kenapa? Kok gulanya dibuang? Ya, karena gulanya kebanyakan. Atau, bukan kebanyakan, gulanya nggak bisa masuk ke sel. Akhirnya dalam darah kebanyakan. Ya, dibuanglah sama ginjel. Supaya tidak terlalu kental, nggak terlalu banyak. Nah, sama juga protein. Protein itu kenapa dibuang? Kan kita butuh protein. Nah, ada dua kemungkinan. Metal boleh sama proteinnya tidak bagus. dan alat ini tidak bisa ngetes apakah kita kekurangan protease. Ya, kalau saya dulu pernah yang waktu protein warnanya tinggi-tinggi itu, saya hanya menduga saja bahwa saya kekurangan protease. Enzim yang untuk mengure protein. Makanya dicoba dengan minum klasik enzim. Ya, tapi yang paling joss bagi saya waktu itu, saya membuat Juspro. Karena Juspro itu biangnya Promec. Promec itu mengandung namanya bakteri termophilic. Apa buktinya mengandung bakteri termophilic? Itu Promec itu biangnya, kalau direbus sampai mendidih, itu nanti setelah dingin, bisa dipakai untuk bikin biang lagi. Jadi bakterinya tidak mati. Bakteri apa yang tidak mati ketika direbus 100 derajat? Hanya ada satu kemungkinan, bakteri termophilic. Dan menariknya itu waktu Promec itu direbus, bakteri termophilic itu akan melindungi yang bukan termophilic. Misalnya Lactobacillus serius. Jadi kan saya waktu tahu itu direbus, tidak mati, saya bilang sama suppliernya, Ibu Yvonne, Bu, bawa ke lab IPB. Buat apa Pak Jarot? Minta dites, ada tidak bakteri termophilicnya. Kenapa Pak? Punya muni kan ajaib. Om probiotik kok direbus, tidak mati. gitu loh gitu. Gitu ya, bener, menurut sama saya. Bawa ke IPB, bener, dites, betul Pak, ya betul lah, kalau aku lulusan IPB kok. Jadi, bakteri termophilic ini, ketika Promec itu direbus, dipanasi, itu dia akan melindungi bakteri yang bukan termophilic. Maka buktinya, setelah direbus, lalu adem, dilihat di lab, itu Lactobacillusnya, yang tidak tahan panas, itu masih hidup. Jadi memang bakteri itu hebat ya. Kayak manusia kayaknya kalah hebat ya. Dalam arti kalah baik. Bakteri baik itu saling melindungi loh. Manusia yang saling makan gitu ya. Jadi, bakteri termophilic itu, tahan panas. Nah, ada apa dengan bakteri termophilic? Makanya bakteri itu, Dr. Irasinggar, itu kan profesor mengenai imunologi, dosen mikrobiologi, di Midwestern University. Itu teman di persekutuan, pelayanan di kampus ya. Sekarang jadi peneliti, dan dosen mikrobiologi di Amerika. Saya pernah undang di Zoom-nya PHS. Dia bilang, probiotik itu pabrik obat dalam tubuh kita. Sama juga Dr. Elisabeth Cittabla. Berlata bilang begitu. Makanya kita minum jus bro, minum kefir, segala macam. Itu probiotik itu, mikrobium itu, menjadi melapisi usus yang bocor, dengan dalikigat. Lalu, probiotik itu akan produksi ensim. Makanya kita sebenarnya bisa minum plastik ensim, atau minum pabriknya aja. Yaitu probiotik. Karena orang kalau minum COVID, minum antibiotik, batuk minum antibiotik, dikit-dikit antibiotik, ya pabriknya hancur. Kita harus perbaharui dengan minum antibiotik. Nah, probiotik. Tapi probiotik itu harus lengkap. Misalnya kita nggak minum probiotik yang termofilic ini. Apa itu tadi saya sebut dulu? Bakteri termofilic. Bakteri termofilic, Anda bisa googling, bisa cari jurnalnya, atau cari artikelnya, pasti ketemu. Bakteri termofilic, itu bakteri yang menghasilkan ensim protease. Makanya kalau di sini ada teman-teman yang diet keto, low-carbo, high protein, ya sebenarnya high protein itu boleh-boleh saja. Asal tubuhnya, mesin tubuh ini mendukung. Jadi tubuh kita ini memang mendukung untuk metabolisme protein. Nah, apa itu yang mendukung metabolisme protein? Ya sebenarnya ada beberapa. Satu, pepsin misalnya. Kalau dites pakai QRMA, ketauan tuh, apakah sekresi pepsinnya cukup? Pepsin itu asam lambung. Pepsinnya akan melunakan protein untuk nanti mudah dicerna. Kalau Anda pepsinnya berlimpah cukup, ya Anda high protein nggak masalah. Tapi kalau Anda pepsinnya rendah, rajin lagi minum whey powder, nggak usah ginjal Anda kena. Ginjal Anda kena. Jadi, kalau saya malah, ini anak saya baru tak larang minum whey powder, karena itu merusak ginjal. Dan dia baru masuk rumah sakit kemarin. Wah, perutnya sakit. Kena hip. Masalah. Jadi, kayak kebalikannya, gerd dan asam lambung yang kelebihan, tapi ini kekurangan. Nah, pepsin itu penting untuk bunuh bakteri. Jadi, asam lambung. Masuk makanan ke lambung, dikeluarkan asam lambung. Itu bunuh bakteri, tapi juga untuk membantu pengurean protein. Dengan enzim, namanya asam lambung, ya, pepsin, tapi juga sebenarnya enzim protease. Kalau kita kunyah mulut, kan keluar enzim namanya amilase. Itu untuk memproses mengolah tarbohidrat. Ada lipase, mengolah lemak. Protease, mengolah protein. Nah, selain harus kecukupan pepsin bagi para diet low-carbo high protein, supaya nggak masalah ginjal, jadi diet high protein itu belum tentu bermasalah pada ginjal, tergantung mesinnya. Kalau pepsinnya rendah, ya Anda bisa kena ginjalnya. Atau protein uran dulu paling nggak. Kalau ginjal rusak itu ya bagiannya dokter untuk diperiksa. Tapi kalau kencengnya berbuih, creatininya tinggi, kalau pakai QRMA, protein urananya tinggi. Itu bisa disiasatin. Minum jus pro. Jadi jus pro itu probiotik yang mengandung bakteri baik jenis thermophilic. Jadi ketika saya mulai racin minum jus pro, protein urananya membaik pelan-pelan. Itu dari segi memperbaiki mesin. Memperbaiki mesin pencerna protein. Yang kedua, kita masukkan proteinnya dalam bentuk sudah bagus. Sudah dipecah-pecah. Misalnya apa? Jangan minum susu, tapi dijadikan kefir. Kedelinya dijadikan tempe. Jadi fermentasi itu sudah membantu memotong-motong. Protein rantai panjang menjadi anti pendek. Lemak rantai panjang, lemak di pendek itu fermentasi. tapi bukan singkong. Singkong itu produk fermentasi, tapi bukan probiotik. Jadi juga memecah juga dari kardioid rantai panjang menjadi pendek. Alkohol, gulanya malah tinggi. Jadi jangan. Singkong jangan dimakan. Tawa tape jangan. Kita bicara protein. Protein ura, itu berarti protein dibuang sama kinjel, sehingga istilah protein ura itu berarti kencingnya ada protein. Kan kita pakai, kok dibuang ya? Kan tubuh kita itu tidak butuh protein. Maka yang pertama kan bisa kelebihan. Kedua, protein yang bukan kelebihan, tapi tidak bisa diproses di metabolisme. Karena kurang pepsin, kurang protease. Yang ketiga sekarang, kenapa protein uraannya tinggi? Seperti saya dulu, tadi saya tunjukkan, saya kuning, sekarang hijau. Senang saya sekarang. Jadi kalau tes QRMA, teman-teman nanti bisa lihat rangkumannya itu berapa halaman. Dari 100 halaman, itu dirangkum dalam rangkuman. Ada yang 3 halaman, ada yang 5 halaman, ada yang 8 halaman. Saya sekarang tinggal 1,5 halaman. Artinya kuning-kuning di atas sudah dikit banget. Istilah saya 1,3 halaman. Orang kebanyakan 4 halaman, 5 halaman. Artinya saya sudah banyak yang kuning, hijau, 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 hijau. Protein ura, itu yang ketiga. Jadi yang pertama tadi kan protein yang tidak teruret, tidak ter-metabolisme, karena kurang pepsin, karena kurang protease. Maka yang ketiga, jangan-jangan dikencing Anda itu banyak protein, bukan karena ginjal bocor, bukan karena ginjal rusak, tapi Anda makan protein rusak. Maka sama ginjal, dibuang. Jadi protein yang tidak ter-metabolisme, misalnya, karena kurangnya pepsin atau protease. Itu kan menjadi racun, menjadi sampah, dibuang. atau jangan-jangan Anda masuk protein ke mulut Anda, ke perut Anda itu sudah racun, sudah rusak. Maka dibuang. Apa itu protein rusak? Kalau Dr. Genti bilangnya jangan makan bangkeh, atau Dr. Elizabeth Jibrata. Jangan makan protein rusak. Apa itu protein rusak? Yang sudah long process. Apa itu? Gampangnya, jangan makan bakso, jangan makan nugget, jangan makan sosis. Anda masuk aja YouTube, artikel, segala macam, ketik aja di YouTube paling enak. Lihat caranya. Produksi sosis, produksi nugget, produksi bakso, muncul itu macam-macam video, bahannya apa saja ngeri. Kalau mau makan daging, itu harus masih kelihatan daging. Maka Dr. Genti itu bilang, makan live food, bukan dead food. Makanan mati. Kalau Dr. Elizabeth Jibrata atau Tan Sutan lebih sadis lagi, jangan makan bangkai. percuma lo, lo makan dibuang lagi sama ginjil. Hanya membanding ginjil untuk buang lagi, buang lagi, buang lagi. Jadi yang long process. Jadi daging dimasak jadi ini, jadi dicacah, digiling, tambahin ini, tambahin itu. Lalu jadi bakso, jadi sosis. Makan ayam itu masih lupa ayam. Ikan, ini masih kelihatan ikan. Bukan bakso ikan. Kita nggak tahu berapa banyak ikannya, tepung ikannya, berapa banyak tepung terigunya. Jangan-jangan malah tepung terigu, dikasih rasa esen, rasa ikan. Aduh kacau deh. Jadi lebih baik makan ikan itu, ya ikan. Ada ke Makassar itu makan ikan. Nggak usah ke Makassar, di seluruh Indonesia ada ikan. Masih kelihatan ikannya. Jadi, jangan makan yang long process. Kedua, saya udah nggak, Pak. Nggak makan bakso, Pak. Nggak makan nugget, Pak. Nggak makan sosis, Pak. Rendang gimana? Rendang. Rendang itu kan dagingnya udah dimasaknya lama. Panasin lagi, panasin lagi, panasin lagi. Maka orang yang proteinurannya tinggi, kreatininya tinggi, hijilnya nggak bagus, Anda harus bersih-bersih kulkas. Kulkas itu hanya ada di situ buah sama sayur. Jangan ada ayam, ada sate, ada rendah. Makan pagi, dimasak pagi, atau paling nggak siang. Kalau nggak habis, kasih anjing, ucing, bebek. Sayang dong, Pak. Sayang diri kita. Kalau kita masukkan ke mulut kita, tubuh hanya capek, buangnya lagi. Lewat ginjil. Bebanin ginjil. Jadi, jangan dipanasin lagi, panasin lagi. Mungkin satu kali oke lah. Mau lebaran, pemadu, ingin banyak makanan, masukin kulkas semuanya. Oke. Mau makan berapa banyak? Setengah mangkok. Keluarkan setengah mangkok, dipanasi, habis. Jangan semuanya dipanasin lagi, masukin lagi. Itu ayam, disebelah, mati, dikasih bumbu, mati, masingin kulkas, mati, dipikin sop, mati, masingin kulkas, mati, panasin lagi, mati, panasin lagi, mati. Itu ayam udah mati berapa kali. Itulah yang namanya protein rusak. Mau ayam, mau makan. Kalau Anda ke rumah saya, Anda boleh cek sih. Sekarang saya buka tes QRMA di rumah saya. Boleh buka kulkas saya. Pak Jarut ini ngajar kesehatan, kulkasnya isinya apa sih? Tidak ada bakso, tidak ada rendang, tidak ada ayam, tidak ada makanan, salad dan buah. Udah itu aja. Jus perlu ada. Kefir ada. Nggak ada. Kita bukan tukang orang yang kalau misalnya parking pesta itu bungkus. Itu budaya bungkus, itu budaya kacau. Makan aja yang cukupnya. Udah, kalau jangan bungkus, nanti bungkus lagi, masukin kulkas lagi, beli banyak-banyak, nggak habis, masukin kulkas, panasin lagi. Duh, saya kadang gerupa orang itu, ada mau punya buah nggak? Ada, Pak, diambil di kulkas. Tak buka, blek gitu. Ya elah, penuh bukan buah, makanan, ada sisa bakso, sisa tempe, sisa, waduh, itu dipanasin lagi, itulah yang rusak gijel. Jangan sayang makanannya, sayang tubuh kita. Makanya ada baiknya juga sih. Istri saya itu diarah anjing, kalau saya diarah bebek, soang, jadi makanan kuda itu, kalau nggak habis, buang gitu ya, kasih tiaraan. Nah, itu membuat kita akan terbebas. Ya, buktinya, saya umur 61 tahun, kalau saya sekarang tak kasih sekilas aja. Terakhir sebagai penutup, sebelum kita tanya-jawab. Saya kasih sekilas aja, ya yang bulan Juli tahun ini, ya tanggal 11 Juli. Oke, saya kasih sekilas untuk diri saya. Untuk peredaran darah, jantung, pembuluh darah, plak kolesterol, B-clap jantung, udah hijau semuanya. Kayak anak 15 tahun aja juga, anak nggak sebagus ini. Lalu masalah pencernaan, ini dia, saya masih ada kuning. Ini teorinya gampang banget. Betulin pencernaan itu. Prakteknya susah banget. Apa teorinya? Makan pelan-pelan, kunyah pelan-pelan, sampai lulainnya keluar. Jam makan saya bisa. Jam 7 pagi belum sarapan, jam 7 malam tidak makan lagi. Itu bagi saya gampang. Saya disiplin. Jam 7 pagi sarapan, jam 6 makan terakhir, gosok gigi, nggak makan lagi. Itu gampang. Tapi makan pelan-pelan, itulah susahnya bagi saya. Karena lagi makan, ya ada ditunggu orang. Ini mau kata saya mau datang. Ini udah. Akhirnya saya makan buru-buru terus. Jadi saya tahu gimana menyembuhkannya, tapi tunggu nanti kalau saya ini dari kuning pindah ke hijau, saya kasih tahu. Tidak pencernaan, tapi seduluh yang kuning banyak banget. Sampai 7. Sekarang tinggal 2. Itu dengan makan pelan, kunyah pelan, itu akan beres. Paling nggak di usus besar, saya udah beres. Nggak ada kuning lagi. Dulu ada 2 kuning juga. Liver memang saya bagus. Bih hijau semuanya. Kita diempedu hijau semuanya. Pankreas hijau semuanya. Pinjel udah nggak ada yang kuning dan merah. Lalu paru-paru. Nah ini dia. Sampai sekarang pun saya masih ada, tapi kalau lihat angkanya, yang paling atas ini merah, tapi angkanya 3, 2, 4, 7. Ini saya menjadi 3, 3, 4, 8 aja udah hijau. Jadi sebenarnya merahnya itu, karena di sini tidak ada seperti di tempat yang lain tadi, ada kuning dan birunya. Dari hijau langsung merah. Nah, makanya untuk di paru-paru ini nanti kita akan bahas secara khusus. Tapi saya jujur, saya pun masih ada masalah di sini, karena saya pernah bronchitis 9 tahun. Makanya dulu saya nggak bisa tahan nafas panjang-panjang. Timpuk itu hanya bisa 20 detik. Sekarang kan udah bisa 120. Jadi sebenarnya dari segi angkanya sudah ada perbaikan, tapi jadi ini merah udah dekat ke hijau nih. Saya lanjutkan lagi secara sekilas aja. Nah, ini juga memori otak. Saya sudah pernah bikin rekaman mengenai cara otak. Saya tunjukkan kalau saya dari merah pindah ke biru. Eh, sebulan lagi malah sudah pindah ke hijau. Jadi masalah otak ini dulu ada kuning, 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 biru. Sekarang udah bagus lagi. Karena kuncinya di paling atas. Pasokan darah ke otak. Olahraga, olah nafas. Kalau mau tambah kinkgo biloba boleh, supaya memorinya bagus. Tapi untuk ibu-ibu, saya sarankan kalau memori yang jelek, diyarin, Bu. Diyarin aja. Kalau ibu memorinya bagus, kasihan bapaknya. Kamu tuh dulu, adikmu belum bayar tuh. Dulu tuh. Jadi kalau wanita memorinya bagus, malah nanti sakit semuanya. Wanita lupa-lupa dikit, bagus malah. Bener. Kalau ibu itu daya ikutnya tinggi, saya kasihan sama ibu nanti. Aduh, ibu itu nggak bisa melupakan. Lalu masalah pulang. Di usia 61 tahun. Kemarin saya ditanya, Pak, kalau umur 60 itu, 50 itu wajar ya, Pak. Ada pengroposan. Dulu saya juga kropos, umur 50 tahun. Anak saya umur 27 tahun aja tulangnya kropos. Ada osteoporosis. Saya juga begitu. Waktu umur 50. Bahkan sampai umur 55. Sekarang di umur 61, udah hijau semuanya. Nanti, ini kita udah pernah bahas ya. Nanti saya, Anda bisa lihat rekaman bagaimana saya memperbaiki diri saya untuk masalah tulang ini. Jadi, secara umum, ya masalah tulang tinggal saya ada satu aja. Tingkat pertumbuhan tulang yang masih kuning. Yang lainnya udah hijau semuanya. Gula dalam darah, dan dalam urin, udah hijau semuanya. Mineral, saya masih punya satu PR. Yaitu zinc. Masih kurang zinc. Ini sebagai terakhir aja. Kalau enggak, kebanyakan. Nah, tes ini, Bapak-Ibu, bagi yang belum tes. Tes ini bukan kayak tes Prodia, di mana Anda diukur, lalu dikasih angkanya. Angkanya ini, ini. Enggak. Misalnya, Anda kayak saya, kurang zinc, atau kurang tembaga, atau kurang apapun juga. Nah, ini nanti di bawahnya itu ada keterangan. Kalau kurang zinc itu dampaknya apa. Maka kemarin saya di grup diabetes kan nulis. Orang kalau kurang zinc, ya itu akibatnya, misalnya kalau punya anak bisa cacat lahir, kalau belum punya anak malah bisa mandul. Tapi juga berdampak pada intoleransi glukosa. Makanya, saya gula, saya kembali fluktuatif. Udah diet karbo, udah olah nafas, ternyata saya punya masalah di kekurangan zinc. Nah, ini saya lagi, ini 11 Juli ya. Nanti saya mudah-mudahan dalam waktu satu bulan tidak bisa ke biru, tiga bulan saya bisa pindah hijau, dan saya akan monitor sekaligus antara relasi antara zinc dan gula darah. Karena memang teorinya kan zinc itu berpengaruh juga pada intoleransi glukosa. Nah, menariknya laporan QRMA ini, kalau Bapak-Ibu yang belum tes, jadi pengen tes kan, jadi tahu kan, nanti tes aja. Yang sudah tes, bisa disimak lebih detail. Kalau saya kurang zinc itu makan apa sih? Di sini ada nih, makan biji-bijian, makan kacangan-kacangan. Nah, itu saya bilang tadi. saya, asam urat saya, biru, bukan hijau. Kalau saya nggak makan kacangan-kacangan, langsung hijau itu asam uratnya. Tapi kan saya lagi ngejar zinc-nya. Jadi, saya atur, kalau 5 genggam, aduh, asam uratnya puning deh, jangan-jangan. 2-3 genggam, oh ternyata, oke, biru, nggak masalah deh. Tapi zinc saya membaik. Jadi, kita bisa lihat seperti ini. Kalau yang tes itu seperti ini, saya WA ya. Dapat 105 halaman saya WA. Jika nanti diprint, bisa belajar pelan-pelan. Oh ternyata zinc itu penting untuk begini-begini. Oh adanya di kacang, di kerang, jangan haram. Looster haram. Tiram haram. Kepiting haram. Kalau bagi saya loh ya. Bagi Anda ya terserah. Tapi saya nggak mau makan yang gitu-gitu. Tidak bersisik, hidup di dua penua. Saya ambil ikan, kacang-kacangan sebagai sumber zinc. Walaupun dengan makan kacang, asam urat saya naik dikit. Di QRMA, kalau di tes di lab, Prodia bagus. Dibawah 5. Jadi, memang ini skalanya kayak peka banget. 5 aja udah dibilang. 4 aja udah dibilang biru. 5 aja dibilang biru. Kalau pakai dibandingkan dengan skala di Prodia. Lebih bagus dengan skala yang ketat. Jadi, kita ideal. Ini contoh, kalau kekurangan itu bisa makan. Apa saja itu ada. Saya kan tembaga udah beres. Tadinya saya kuning. Saya baca di sini. Kalau tembaga itu bisa makan dak coklat. Maka saya kemana pergi? Cari dak coklat yang 99%. 95% paling tidak. Pahit ya memang. Akhirnya beli cocoa powder. Minum susu, kasih cocoa powder. Sama di meja makan saya ada lada hitam. Tahu, lada hitam. Telur, lada hitam. Ada ikan, lada hitam. Pokoknya semua makanan tak coak. Kasih lada hitam. Udah. Tembaga saya sekarang udah bagus. Tembaga saya udah hijau. Jadi, dulu saya ada delapan yang bermasalah. Sekarang tinggal satu aja sink. Karena mineralnya udah beres, ya di usia 61 akhirnya masalah tulang dah beres. Nggak ada pengapuran, nggak ada osteokalsin, nggak ada otheoplas, nggak ada pengeroposan. Udah tinggal satu aja masalah pertumbuhan tulang. Karena itu faktor usia, kan pertumbuhannya udah pelan. Oke. Itu yang saya bisa sampaikan. Nah, sekarang kalau mau bertanya, silakan. saya akan jawab pertanyaan, silakan ditulis. Ini paling nggak, ya kita jadi belajar mengenai beberapa orkan tubuh. Dan tiap bulan nanti kita akan belajar hal-hal seperti ini dua kali. Acuannya memang saya menggunakan tes QRMA, karena sampai hari ini saya sudah ngetes enam ratusan orang. Paling tidak saya bertanggung jawab kepada yang enam ratus ini. Untuk mendapat penjelasan. Jadwalnya Surabaya di mana, 30 dan 31 Agustus udah full. Tapi saya buka sekarang 2 September. Jadi kalau ada di WA Group, silakan di semua ya. WA Group Kanker, WA Group Diabet, WA Group PHS, WA Group Kota, kan semuanya saya post tuh. Jadwal Juli, Agustus, September udah keluar. Tapi yang Juli mah udah penuh, Agustus aja banyak yang penuh. Jadi kayak yang 17 Agustus, 19 Agustus di Medan udah penuh. Tapi Medan saya buka sekarang 7, 9 September. Surabaya 30, 31 Agustus udah penuh. Saya buka 2 September. Karena itu 30 itu Jumat, 31 itu Sabtu, 1 September itu Minggu, nah Senennya saya buka lagi. Jadi kebanyakan, bukan H-1 ya, H-30 udah penuh. Jadi tes QRMA, itu pakai apa? Anda bisa masuk YouTube aja, ketik QRMA Jarot. Kita pernah seminar dengan Pak Michael Sungiardi. Jadi QRMA itu tes yang berbasis fisika. Maka yang kimia dia nggak akurat. Contohnya misalnya, saya diabetes nggak? Ya, Anda tes aja HbA1c. Tapi QRMA bisa mengetahui apakah orang itu insulinnya banyak atau sedikit. Saat ini. Bukan gula darah, tapi produksi insulin. Kalau pakai QRMA untuk mengetahui diabetes apa nggak, itu Anda tak suruh puasa dulu diet low-carbo, diet keto aja, tiga hari tak tes insulinnya berapa. Habis ini tes, Anda makan. Makan nasi, teh manis, buahnya mangga, 2 jam lagi saya tes, 4 jam lagi saya tes. Untuk dilihat pergerakan jumlah insulin. Nah, dari situ saya bisa menganalisa Anda diabetes apa nggak, dan jenis apa. Tapi kalau hanya sekali datang, saya nggak berani mengatakan Anda diabetes tipe 2, Anda resistansi insulin, itu nggak bisa. Nggak berani. Nggak berani mengdiagnosa berlebihan. Yang paling aman, kalau punya diabetes itu HbA1c, bukan aman, murah dan terbukti, karena itu memang rata-rata 3 bulan. Jadi QRMA itu pakai, dasarnya itu fisika. Contoh fisika itu gini, satelit itu bisa tahu, di dalam tanah di sini ada emas, yang di 5 kilo di sana ada tembaga. Kok bisa tahu kan ini di langit? Emas, tembaga, kalium, magnesium, semuanya mengeluarkan gelombang. Gelombangnya ditangkep sama satu di langit. Nah, gampangnya sekarang satelitnya nggak di langit, tempel di tubuh kita. Maka semua gelombang dalam tubuh kita bisa terekam. Dan hebatnya software-nya sama aplikasinya yang membuat bisa menganalisa gelombang yang direkam tadi. Tapi basisnya adalah fisika. Maka skalanya bukan skala kimia. Kimia itu misalnya pH, 1 sampai 14. Kalau fisika, cuma sampai 4. Itu gampangnya kayak gini. Tingginya berapa? 30. Pendek banget. Enggak sih. Inci. Jadi skala inci sama centimeter kan beda. Jadi beda skala. Tapi kalau dites di QRMA, pH-nya asem, ada teman-teman yang ke rumah sakit tes gas darah 400 ribu. Bener, pH saya 6,2. Harusnya kan 7,3 minimal. Kalau saya 7,45 ideal. Dulu juga enggak. Dulu bahkan di bawah 6. Olah nafasan beres. Hal-hal yang berupa kimia, itu QRMA nggak bisa. Hal-hal yang berupa biologi juga. Biologi dalam arti gini. Alat ini bisa tahu ada radang prostat, radang ovarium, radang bawah panggul. Makanya kalau orang ke saya, jangan banyak ngomong aja. Nanti saya bilang begini, pinggangnya sering sakit ya? Kok tahu sih? Denggulnya sering sakit ya? Kok tahu sih? Karena bisa ngukur kolagen di dalam perkedakan. Begitu dilihat pembuluh tidak lentur. Saya udah olah nafas, kok pembuluh tidak lentur? Kita lihat kolagen di sistem sirkulasi. Kurang. Mau olah nafasan, sampai ngeden juga pembuluhannya tidak lentur. Karena tidak lentur itu tidak hanya masalah nitrik okside. Tapi bisa kekurangan kolagen dalam sistem sirkulasi. Nah, kekurangan kolagen di mana? Alat ini bisa tahu. Jadi QRMA itu pakai gelombang elektromagnetik untuk menganalisa tubuh kita lewat secara fisikal. Hasilnya 105 halaman. Banyak banget. Surabaya udah dijawab tadi, Pak, saya kan sering sendawa. Apakah ini pengaruh dari kantong empedu? Tidak tahu kalau belum di tes. Kalau di tes ini kan ketahuan, oh asam lambungnya. Ya, pembuluh itu kantong empedunya. Bisa asam lambungnya, bisa gas, bisa kurang pepsin, bisa kelebihan pepsin. Jadi kalau tidak di tes, saya tidak bisa komentar. Tapi penjendawa itu ya, jangan habis makan, ubi. Tebabnya banyak. kalau ditebak-tebak ya bisa, tapi kalau mau akurat ya di tes. Kalau buat probiotik, apa perlu pakai bibit? Atau susu langsung? Ya susu langsung ya busuk, jadi racun. Ya harus pakai biang. Biangnya boleh kapsul probiotik, boleh promik, boleh kalau susu ya memang bibit kefir, namanya kefir green. Susu ditaruh, ya basi, mencret. Jadi racun. Harus. Ya harus. Apa perlu? Harus. Pakai bibit. Beda warna biru, kiri, dan kanan. Ideal itu hijau. Biar ketahuan, biar lebih jelas ya. Kasih contoh lagi deh. Bedanya biru kanan, atau biru kiri, atau kuning kanan, atau kuning kiri. Betul. Oke. Kalau kita bicara, yang paling gampang itu untuk contoh yang paling atas saja. Nah. Kalau itu juga jangan yang tahun ini ya. Mau buat contoh hijau semuanya gitu ya. Gue cari yang tahun lalu. Saya tahun lalu halaman pertama parah. Gitu ya. Saya tahun lalu di halaman pertama. Nah. Idealnya itu tengah, hijau. Ke kanan itu berarti kelebihan, ke kiri berarti kekurangan. Nah. Kalau sekarang indikatornya adalah plak kolesterol. Kan nggak mungkin dong ini pembuduhannya kurang kotor nih. Nggak. Kalau bicara indikator plak kolesterol, maka dia hanya akan ada di tengah ke kanan. Tidak ada orang itu kekurangan kolesterol. Apa? Plak kolesterol. Ya. Bukan kolesterol ya. Plak. Kalau kolesterolnya itu yang di bawah lemak darah. Nah. Kalau bicara hambatan misalnya. Hambatan pembunuh darah. Ya. Tidak ada orang yang kekurangan hambatan. Pasti dari tengah ke kanan. Bicara tidak lentur saya ini. Nah. Saya kurang nih. Nggak ada orang yang kelebihan kelenturan. Makin lentur makin bagus. Makin lentur makin hijau. Jadi kalau bicara kelenturan, pasti dari tengah ke kiri. Bicara hambatan. Dari tengah ke kanan. Jadi kiri-kanan itu sebenarnya lebih atau kurang tergantung apa yang diukur. Nggak ada orang yang misalnya pasokan darah ke otak. Waduh. Kelebihan ya. Enggak. Ya. Nggak ada. Kalau pasokan darah ke otak dari tengah ke kiri. Nah. Saya dulu pasokan darah ke otaknya kuning. Makanya otak saya memorinya merah. Lupa terus. Sekarang mah ingat semuanya. Udah bagus sekarang. Pasokan darah ke otak saya kan sekarang udah ijo. Makanya otak saya juga membaik. Memori otak saya. Ijo juga sekarang. Tadinya biru aja. Saya udah senang banget. Udah pamer nih. Kemarin yang seminar yang sebelumnya. Yang judulnya memperbaiki memori otak. Saya udah tunjukin aja. Tapi. Ini yang Maret. Sebentar ya. Ini yang Maret. Maret tahun ini. Halaman pertama belum semuanya ijo ya. Masih ada dua kuning. kan ada beberapa biru. Tapi udah lebih bagus daripada yang tadi. Daripada tadi yang pertama. Ini kan. Yang Juni tahun lalu. Halaman pertama. Iya lah. Kuning-kuning-kuning-kuning sampai tujuh macam begini. Birunya ada tiga macam lagi. Tapi kalau bicara tahun ini. Nah. Bulan ini maksudnya udah ijo semuanya. Tari anak 20 tahun ini katanya masalah jantung penggul darah nggak sebagus ini. Artinya. Regenerasi sel tuh nyata kok. Tubuh kita tuh ada self-healing itu nyata kok. Tubuh kita bisa membaik itu nyata kok. Hanya tinggal butuh ketekunan, latihan, olah nafas, olah hati, gembira, nyanyi, jam 10 tidur, jam 9 kita selesai, beres-beres. Apalagi besok jam 5 masih ke airport, jam 10 tidur, jam 5 bangun, pas 7 jam. Tes QRMA biayanya berapa? Murah banget Bapak Ibu. yang mahal tuh sebenarnya harusnya yang jelasin ya. Waktunya yang jelasin. Jadi saya pasang harga itu, dulu kan teman-teman saya pada pasang harga 150. Itu pun masih ada yang mengeluh kemahalan. Tapi kalau dilihat tesnya itu loh ya, mineralnya tahu kurang apa enggak, vitaminnya tahu. Anda tes vitamin aja bisa 500 ribu, tes Q10 aja bisa 500 ribu, tes pH darah bisa 400 ribu. Itu nggak cukup 10 juta loh. Nah tes QRMA itu berapa? Kalau ke saya, cuma 100 ribu. Lalu sebagai tanggung jawab mengajari hidup sehat, tes 100 ribu itu cuma hanya satu kali. Nanti kalau Anda ikuti nasihatnya, minum ini, minum ini, minum ini, jadi member apotek PHS, tes kedua, ketiga selanjutnya gratis seumur hidup selama saya hidup. Tapi tes kedua, ketiga, keempat tidak dijelaskan. Kan udah dikasih penjelasan sebelumnya. Ada rekamannya. Jadi datang di scanning pergi. Datang scanning pergi. Tetapi tetap harus bikin jadwal juga. Saya mau datang jam segini, oke. Karena kalau nggak nanti ngumpul semuanya. Jadi bayar hanya satu kali. Habis itu tes kedua, ketiga, kan tes ketahuan nih, eh jelek, kita kasih nasihat kan, begini, begini, begini. Gimana tahunya nasihat saya bagus? Kan saya harus tanggung jawab juga dong. Ngasih nasihatnya benar nggak nih? Makanya untuk membuktikan, nanti 2-3 bulan lagi, silakan dites saja. Kalau misalnya perbaikannya pelan, kan kita bisa revisi. Misalnya, sama-sama kurang vitamin C. Kenapa nggak langsung tak kasih aja sehari 2 kali? Kan vitamin C saya hanya 500 miligram, liposomal, aman buat lambung. Karena sama-sama kurang vitamin C, ada orang yang penyerapannya bagus. Dikasih 500 miligram aja cukup, sebulan lagi, dua bulan lagi udah bagus. Ngapain 2? Kan sayang duitnya. Nah, tapi kalau ternyata perbaikannya pelan, baru udah pindah gigi, sehari 2 kali. Jadi 2 orang, sama-sama kurang vitamin C, atau sama-sama kurang gluten, sama-sama kurang apa lagi, kurang mineral, dikasih suplemen yang sama, jumlah yang sama, hasilnya beda. Kenapa? Metabolisme. Stresnya beda. Vidulnya beda. Nah, nanti kita bisa atur ulang. Tapi saya selalu mulai dari dosis yang paling rendah. Karena biarpun rendah, paling tidak kan sudah ditangani. Tidak mungkin bertambah jelek. Kan gitu kan logikanya. Kalau dibiarkan itu tambah jelek. Kalau masih kurang dosisnya, paling enggak enggak tambah jelek. Tapi sedikit-sedikit diperbaikin. Tapi ada yang dengan sedikit aja, namanya suplemen. Kan dia makannya juga bagus. Sayurnya lengkap, buahnya lengkap. Apalagi hatinya gembira. Hati gembira itu paling top. Karena kalau kita hati itu kan hormon. Hormon itu kan mandor. Suplemennya mahal-mahal, hatinya kacau, hormonnya kacau, ya primanya banyak dalam tubuh, semua makanan dibuang. Banyak kesempatan itu holistik. Tapi kita betulkan satu persatu. Waktu datang tes, itu saya enggak jelasin mengenai mandor, mengenai henshim, enggak tidur, enggak. Kondisi kamu ini, kurangnya ini. Tapi kita enggak sebarangan minum. Jadi kalau datang suami istri, ibu kurang vitamin C, bapak tidak. Bapak kurang vitamin D, ibu tidak. Ibu kurang Q10, bapak tidak. Bapak enggak usah beli. Enggak butuh beli. Ngapain sayang duitnya. Jadi kita jual sih, tapi kalau orang itu ternyata tubuhnya enggak kekurangan Q10, mau beli pun saya enggak kasih. Pasal mau beli, Pak? Jangan. Saya bukan sales. Kalau sales itu, orang mau beli, silakan, silakan. Ini bagus, saya juga pakai ini. Saya pakai Q10, tapi istri saya enggak. Kalau Anda kaya istri, saya enggak butuh, lalu beli. Saya enggak mau jual. Lebih menekankan bukan pada jualannya, tapi Anda sehat karena memang membutuhkan itu. Kalau orang enggak butuh, kita beri. Nanti juga malah produknya jadi jelek. Saya minum, enggak ada pengaruhnya. Kalau Anda enggak butuh, minum. Nanti dia bilang, Pak, produknya enggak ada pengaruhnya. Tapi kalau Anda kurang, dikasih, jadi pengaruhnya jadi nyata. Jadi barangnya bagus. Padahal enggak bagus juga. Semua barang juga bagus. Barang itu menjadi bagus ketika memang tubuh kita butuh. Jadi sebenarnya gitu. Jadi akhirnya itulah gunanya pengetesan kalau bagi saya. Mau daftar di Semarang? Semarang 10 dan 12 Agustus sudah full. Jadi Semarang tunggu berikutnya lagi. Tapi 10, 12 Agustus sudah penuh. Cara menjaga dari penurunan fungsi kinjel. Tadi itu sebenarnya. Bersama dengan waktu jelasin yang kreatinin atau protein uran tadi. Kalau enggak ikut dari awal, simak dari awal tadi. Intinya sebenarnya adalah tingkatkan enzim protease, tingkatkan sekresi pepsin, lalu kurangin protein rusak. Itu tiga utamanya itu. Detailnya yang tadi. Tubuh ada merkuri. Apa antitoksiknya bahaya untuk jangka panjang? Jangka panjang itu bahaya kalau obat. Membuang merkuri itu antitoksiknya. Antitoksiknya itu kan tidur pulas. Mana ada bahayanya? Anda tidur jam 11 supaya detoknya jalan. Kedua, Anda minum air putih banyak-banyak. Mana ada bahayanya? Yang ketiga, detok itu misalnya kayak Thailand, Samui. Itu dikasih minyak banyak-banyak. Minyak baik. Kalau saya kan enggak. Kita kasih karedok, lotek, gado-gado, gaya Korea. Yang namanya rome. Makanan mentah. Tapi mentahnya itu dari 48 macam sayur buah-buahan. Itu makanan. Anda makan itu seumur hidup, enggak ada masalah. Karena makan obat, enggak usah seumur hidup, lima tahunnya bermasalah. Jadi antitoksiknya itu adalah menghidupkan sistem detok. Enggak pakai obat. Obat mah toksik. Jangan pakai mengatasi racun. Pakai racun. Pakai tiga hal. Buang racun itu kerjanya liver, ginjal, pencernaan. Maka kita aktifkan livernya dengan tidur lebih awal, ginjalnya dengan minum dan jalan. Bukan hanya minum ya. Anda minum. Belum pengen kencing kan? Anda minum perjalan. Kenapa duk pengen kencing itu? Jadi minum dan jalan. Maka yang bahagia banget detok ginjal itu Anda ke mall yang dingin bawa air. Minum. Glek-gelek-gelek. Jalan. Pengen kencing. Ke toilet. Minum lagi. Jalan lagi. Kalau hanya minum, masih belum detoknya, belum bagus. Tanpa jalan. Jadi jalan dan minum. Yang paling bagus ke mall aja udah. Jadi detoknya itu happy. Jangan detoknya itu di tempat treadmill. Lagi treadmill ini lagi terapi. Kesannya kok terapi itu kayak sensara banget. Saya nggak suka yang terapi yang kesannya itu sensara. Tadi Bapak sebutkan obat minum untuk emperdu. Pada obat, kita tidak ada obat. Konsep kita tanpa obat. Jadi kalau emperdu tadi, kurangin makan kripek, rupuk, jeruan, gorengan, tidak ada obat. Pakai. Dari tes QRMA, apakah kita dapat informasi yang mengindikasi sel sperma kita bagus? Ada. Jadi lengkap. Kita kasih contoh. Itu di alaman terakhir. Termasuk radang prostat segala macam. Ini saya yang curi. Yang manapun dah. Yang mau menunjukin kan hasilnya di tes itu ada apa aspek itu. Ada banyak. Alergi ada, imun ada, kegemukan ada, kulit ada, kolagen dalam tubuh kita kurang di mana saja, masalah mata, kebanyakan penggaget juga ketahuan. Ini sistem imun, kolagen di, ini di masalah kolagen, apakah kurang dipergerakan, apa kurang disirkulasi, kurang disirkulasi, pembuluhannya kaku, dan kolam nafas sampai ngeden 3 tahun, ya nggak sembuh-sembuh. Karena pembuluh darah tidak lentur, bukan hanya nitrik oksad. Kurang di jaringan otot, kurang kolagen, di metabolisme lemak, ya udah diet juga nggak kurus-kurus. Kalau nggak ditambahin dulu, metabolisme lainnya nggak diperbaikin dulu. Gimana mau perbaiki metabolisme lemak? Tapi untuk membaca begini-begini kan butuh ilmu pengetahuan, jadi banyak orang punya alat, tapi nggak bisa jelasin. Karena ilmunya kurang, jadi memang harus belajar banyak banget. Oke, lanjutkan lagi, ini yang mengenai saluran energi meridian. Ini saya kurang ahli di sini, maka kemarin tak panggil Pak Michael jelasin hal ini. Tapi ini yang food, kaki, ini yang jalur energi kaki, saya kan hijau nih. Begitu saya terjun ke sungai, kaki cekrit, langsung kuning loh. Hebat, ini alat. Saya sakit kaki, dia tahu. Dites bagus, sakit kaki, dua jam lagi dites, kuning udah berubah. Kakinya ke cekrit, langsung berubah. Sampai, ini alat yang nggak tahu ya kakinya saya sakit. Langsung meridian kakinya berpasalah. Oke, tadi yang ditanyakan soal sperma, itu berdekatan, lemak darah juga ada, nanti kita akan bahas mengenai LDL, regosler lemak neutral, apa itu. Nah, ini kita bahas, saya udah beres juga masalah ini. Nggak ada kuning, nggak ada merah. Saya udah 4 tahun ngetes hampir 2, ini sperma ada di sini. Jadi setelah masalah, diawali sebenarnya dengan prostat dulu sih. Prostat. Nah, ini saya ada masalah prostat sebenarnya. Terutama radang, tapi bukan kanker. Saya lagi beresin masalah prostat. Ini pengapuran ketahuan, pembesaran ketahuan, ada radang ketahuan. Nah, kalau ada radang, memang kalau mau tes ke lab, PSA lebih bagus lagi. Tapi kalau mau ditangani juga bisa langsung, dikasih antioksidan. Super. Jadi, masalah yang berhubungan sama seksual itu, ya prostat. Ada 3 aspek yang diukur. Lalu fungsi seksual, itu hormon. Hormonnya misalnya, kayak saya, biru. Bisa. Lengkuas, jahit, itu bisa menaikkan. Nanti kalau saya udah hijau, saya kabarin. Tapi masalah hormon, paling nggak ada 2 hormon, saya satunya biru, satunya hijau. Transmitter ereksi. Kalau di sini bermasalah, ya ereksinya nggak bisa kencang. Ini fungsi seksual. Nah, sperma tadi yang ditanyakan ada. Paling tidak, saya punya sperma, tingkat pergerakannya masih biru, jumlah sperma, waktu pencairan, ini kalau di sini masih punya anak, bisa punya aneh. Termasuk nanti, nanti kita akan bahas juga. Saya akan ajarin, kalau spermanya kurang gimana. Supaya punya anak gimana. Saya banyak berjumpa dengan orang-orang yang tidak punya anak, dan setelah counseling, menjadi punya anak. Dan bukan hanya faktor fisik, lebih banyak faktor psikologis dan relasi. Tapi sperma ini bisa dibetulkan. Makanya kan kita adalah senam sek. Anda masuk ke YouTube, ketik kegel exercise. Itu kan saya ngajari senam seksual. Yang juga dulu bersama Mas Kunggung, pernah kita buka kelas bersama. Jadi masalah sperma bisa, ada. Pak, daftar jadwal KMA bisa dilihat di mana? Di BA Group. Semua BA Group, belum lama saya post jadwalnya. Tinggal di Sumatera? Ada, kan saya di Sumatera akan sering ke Medan. Agustus saya ke Medan, September saya ke Medan, besok pagi saja saya ke Sumatera. Besok pagi saya, tapi enggak ada khusus pengumuman mengenai tes. Karena besok saya mau ke Dolok Sanggul, lalu dari Mendarat-Golok Sanggul saya langsung ke Prapat sama istri berdua liburan. Lalu di Prapat, hari Minggu ke Khadbah di Dolok Sanggul, senainnya ke Danau Toba. Jadi yang saya tes hanya orang-orang yang saya jumpai tidak diumumkan. Tapi saya September akan ke Medan, Oktober saya akan ke Teping Tinggi. Jadi semua jadwal ada di BA Group. Dan itu jadwal saya pribadi. Itu kan banyaknya itu kan tes di Green Garden, tadi pagi di Bekasi, kemarin di Serpong, itu kan di kantor-kantor KK. Terus Anda besok ke sana, yang enggak ada tes, yang tes saya, yang punya alat saya, itu kantor enggak punya alat. Jadi kalau saya enggak di Surabaya, ya kantor KK tidak ada tesnya. Saya tidak tes Serpong, ya di sana tidak ada. Anda ke kantor Semarang, karena lihat saya ada jadwal Semarang, lalu Anda enggak daftar, lalu datang, jadi bilang enggak ada, enggak ada pengetesan. Itu Pak Jarod datang, Pak Jarod datang ada tes, enggak ada yang enggak ada. Jadi tidak semua kantor yang saya bikin ada jadwal ngetes itu, seperti setiap hari ada tes, enggak ada. Hanya ada tes kalau saya datang. Kalau tesnya itu dilihat dari mana? Darah, bukan. VRMA itu gelombang fisika. Nanti kalau Anda datang, Anda akan lihat. Masalah saya bukan di meja di sini, jadi itu di-scanning dengan alat scanning gelombang. Samarinda kemarin kita barusan ke Balikpapan. November saya akan ke Balikpapan lagi, saya enggak tahu akan Samarinda apa enggak, karena kemarin itu panitia Samarindanya tanggap enggak serius. Bikin jadwal, disuruh re-confirm, WA enggak dibalas-balas, saya patahin pihak. Jadi kalau di WA enggak balas, enggak balas sampai dua hari, tiga hari, pagi saya itu enggak menghormati, enggak meresponi. Saya datang tiket beli sendiri, tapi panitiannya kayak enggak responsif, sudah dapat alim. Tapi saya November akan ke Balikpapan lagi. Samarinda apa enggak, enggak tahu. Di medan September tanggal berapa, lihat di WA Group. Jadi di WA Group sudah ada jadwal sampai bulan September. Oke, selamat malam, sampai jumpa lagi nanti di Zoom berikutnya. Yang pasti besok pagi kita libur ya. Besok pagi jam 5 akan langkat ke airport untuk flight jam 7 ke Dolo, Sanggul, Sipolangit. Buat liburan dulu dua hari, Sabtu minggu, saya itu kalau minggu selalu kotbah. Jadi Sabtu minggu saya kotbah di GBI, cabang dari rumah persembahan. Jadi saya sering ke medan itu karena saya kotbah di GBI rumah persembahan. Itu ada di rumah persembahan, ada di AOD, ada di selekta, ada di medan fair, saya biasanya keliling di situ. Maka setahun saya 4-5 kali ke medan. Belum lagi ke cabang-cabangnya. Di Syantar, Seping Tinggi, itu juga saya ke GBI rumah persembahan. Itu Sabtu dan minggunya. Dan di luar Sabtu minggu, di luar hari minggunya, saya nambahkan Sabtu dan Senin untuk pengujian. Dan itu juga yang kenapa sebenarnya tesnya bisa murah. Karena terus terang, yang bayarin tiket saya itu ya gereja yang pandai saya kotbah. Hotelnya mereka bayarin, tiketnya mereka bayarin, sehingga satu orang bisa 100 ribu. Nah, kalau tiketnya saya bebankan, ke medan PP 5 juta, kan saya naiknya Garuda. Hotelnya saya naik, tidur di JPMariat, bintang 5, aduh, waktu malam 1 juta. Itu kalau tiketnya 5 juta, saya pergi sama istri lagi, 10 juta. Hotelnya 3 juta, 13 juta. Lalu yang ditas cuma 20 orang, satu orang bayar berapa? 500 ribu dah paling murah. Jadi bisa murah itu karena ada orang lain yang bayari tiket saya, ada yang bayari hotel saya. Jadi kemana pergi, hotel sama tiket saya itu dibayari orang lain. Ke Surabaya, ke Balikpapan, kemana pergi? Itu pokoknya lihat jadwal begitu, saya itu nggak beli tiket. Jadi saya dibayari terus, karena memang disuruh ceramah. Minggunya ceramah, tiket dibayari, hotel dibayari, lalu Sabtunya, Seninnya bikin pengetesan. Itu yang sebenarnya jadi low cost. Nggak butuh biaya, karena biayanya udah ditanggung orang lain, dalam hal paling nggak tiket dan pekel. Kalau nggak, itu bayarnya untuk komitmen aja. Saya pernah gratisin waktu itu, terus begitu di gratisin, hamin satu, maaf Pak ya, saya nggak jadi datang. Begitu nggak bayar, patah seenaknya. Padahal orang lain kita terima, udah pedang penuh, penuh, yang daftar banyak bayar. Begitu bayar, paling nggak, kalau toh batal itu, 10% lah, masih ada. Itu paling mentalis schedule. Tapi, ya sebenarnya kasihan yang ditolak. Makanya itu kenapa jadi berbayar, itu pun nanya sekali. Tes kedua, ketiga, udah nggak bayar lagi. Karena udah tes pertama, udah tahu gunanya, di cek, double check sama rumah sakit, ya hasilnya sama, jadi percaya, lihat hasilnya bagus, berubah, tambah senang untuk semangat. Bener loh. Dan tidak semuanya pakai suplemen. Ada yang bisa sembuh dengan olah nafas, olah hati, olah pikir, tidur dirubah, cara makan dirubah, membaik, tambah semangat, olah hidup sehat. Namanya suplemen kan tambahan. Jadi lagi, suplemen itu tambahan. Tidak pakai suplemen juga bisa. Cuma lama. Tapi bisa. Beberapa aspek bisa sembuh dengan olah nafas, olah pikir, olah raga, olah hati. Tapi ada yang tidak bisa, berarti ada suplemen. Tapi tidak semuanya. Cukup banyak yang kita bisa sembuh dengan tanpa obat, tanpa suplemen, bahkan tanpa biaya, tapi dengan usaha. Selamat malam. Sampai jumpa di Zoom berikutnya. Sampai jumpa.